Mahkamah Konstitusi mengambilkan uji materi terkait perubahan ambang batas parlemen 4%. Perubahan ini akan diberlakukan di pemilu 2029 mendatang. Adalah konstisional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstisional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029. Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu. Putusan ini akan mulai diberlakukan pada pemilu 2029 mendatang. Parpol yang berkontestasi di pemilu 2024 dengan perolehan suara sah nasional di bawah 4%, tetap tidak dapat melaju ke gedung parlemen. Cawapres Mahfud MD memuji putusan MK terkait ambang batas parlemen 4%. Mahfud menambahkan jika putusan ini tidak bisa diterapkan di pemilu 2024. Bagus memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan Undang-Undang. Bunyinya kan mengubah Undang-Undang dulu. Diubah dulu nanti berapa. Kan itu belum tentu berarti nol juga. Tapi dia menghapus lalu apa syaratnya. Meski demikian, putusan MK ini tentunya jadi angin segar bagi partai-partai peserta pemilu mendatang yang ingin masuk ke parlemen. Di antaranya Partai Solidaritas Indonesia PSI. PSI diatakan dengan sangat mudirama nyambut keputusan tersebut. Karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut. Karena itu menghambat, contohnya PSI lah 2019. Saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR. Walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Sementara perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dem. Sebagai pihak yang mengajukan uji materi menyebut, pihaknya tidak meminta ambang batas parlemen ditiadakan. Batas ambang parlemen tetap diperlukan untuk menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan menghindari jumlah suara pemilih terbuang. Melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kami tidak meminta itu dihilangkan, tapi penghitungannya dengan cara yang bisa dirasionalisasi. Dengan merujuk kepada beberapa literatur begitu ya. Nah sebetulnya kalau ditanya angkanya berapa, itu akan sangat tergantung dari berapa jumlah daerah pemilihan yang ada dalam pemilu itu dan berapa juga jumlah kursinya. Jadi kalau misalnya nanti untuk 2029 berapa, nah kita masih belum tahu karena kan jumlah daerah pemilu pun juga bertambah ya. Dalam putusannya, MK telah memerintahkan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR, mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi undang-undang pemilu. Tim Liputan Kompas TV